Intro Oke ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli disini Jadi kali ini saya akan membuat video perjalanan dari Porsche menuju ke Parapat Nah seperti apa perjalanan saya kali ini dan ikuti terus kita saksikan bersama-sama Baik perjalanan ini saya buat dari setelah lewat Pasar Porsche ya Yaitu tempatnya dari pom bensin Dan sebenarnya itu tidak terlalu jauh dari Pasar Porsche Hari ini adalah hari ketiga Tahun baru di 2024 Video perjalanan dari Porsche ini Menuju Parapat merupakan video perjalanan antar dua kawaten Yaitu yang dimana dari Porsche merupakan kawaten Toba Dan parapat adalah kawaten Simalungun Kedua kawaten ini berada di Provinsi Sumatera Utara Dan juga sekaligus berdekatan dengan Danau Toba Jarak dari Porsche ke Parapat Kira-kira 40 km Dan bisa ditempu dengan waktu kira-kira 1 jam Terima kasih telah menonton! Dan cuaca sedikit melung di sini Tidak cerah hari ini ya Dan semoga nanti perjalanan saya ke Parapat berjalan lancar Dan untuk video perjalanan Korsya Parapat ini Belum pernah saya buat sebelumnya Dan inilah untuk pertama kalinya Ada video saya ya Video perjalanan ini Tapi kalau dari Parapat ke Syantar Itu sudah saya buat ya Videonya Saya buat full videonya Dari Parapat ke Syantar Juga dari Porsche ke Tarutung Sudah ada videonya Sudah lengkap Sekarang kita berada di Desa Silamosik Dan masih di Kecamatan Porsche ya Ini ada pesta ya Pesta dengan ada Toba ya Duduk di Lesehan Duduk pakai tikar Kalau di Silindung Pakai Kursi Jadi beda daerah Beda Ada-ada beda sedikit lah Tata cara adatnya ya Toba maupun silinder Tebing tinggi 219 km Dan untuk jarak dari Porsche Sampai ke Parapat ini Kira-kira satu jam Ditentu dengan satu jam Disini kita bisa melihat Kenderaan Lumayan rame ya Karena memang ini Suasana tahun baru Ada yang pulang kampung Ada yang Balik kembali ke tempat Masing-masing Dari Medan menuju Ke Sumatera Barat ya Arah Sumatera Barat Bisa diteruskan ke Palembang Ke Lampung Dan ke Jakarta Dan arus mudik Di sini Lumayan ramai Dari arah Jakarta ya Dengan plat-plat B Plat B Selain itu plat BM ya Dari Riau Dan ini merupakan Suatu jalan yang lurus ya Di Porsche ini Jadi kenderaan di sini Sangat kencang-kencang sekali Oke kita sudah melewati desa silau musik Dan sekarang kita memasuki desa Raut Bosi Dimana sekarang kita memasuki kecamatan Bonatua Lunasi Dari Raut Bosi Dari Raut Bosi Oke ini masih di daerah Porsea ya sebelah kiri ada musjid Nurul Iman Dari Pasar Porsea menuju ke perbatasan Kauwaten Toba dan Kauwaten Simalungul Yaitu di kecamatan Girsang Sipangan Bolon Jaraknya kira-kira 28 km Di sebelah kiri tadi ada musjid Monumen Tugu Raja Marbour Kita telah melewati desa Rautbosi dan sekarang sudah berada di Sibadihon desa harungguan kecamatan Bonatua Lunasi Kecamatan Bonatua Bonatua Lunasi Bonatua Lunasi Desa Lubalobu Desa Lubalobu Desa Lubalobu Gak 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 selamat menikmati mulai berlubu satu jalan yang lurus disini dan kita bisa melihat disana perkampungan-perkampungan selamat menikmati menuju ke perkampungan ada SP view sebelah akhir ini selamat menikmati Bonatua Lunasi kecamatan Bonatua Lunasi berlang-lang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati